Pembongkaran diorama patung penumpasan PKI di Markas Kostrat itu bukti kebangkitan PKI di Tegu TNI ternyata fitnah belaka. Dalam kenyataannya pembongkaran diorama patung tersebut itu justru dilakukan oleh legend pernawirawan Azmin Yusrinasution yang juga sebenarnya turut membangun, turut membuat diorama patung tersebut. Nah disini saya tidak akan membahas fitnahan dan tuduhan Pak Gatot ya yang selalu muncul setiap September gitu ya soal tuduhan PKI dan seterusnya ini lagu lama yang diulang-ulang dan membosankan. Saya justru tertarik dengan sikap legend pernawirawan Azmin Yusrinasution terhadap patung karena sikapnya tersebut menurut beliau berdasarkan pandangan agamanya yaitu Islam. Jadi menurut beliau Islam melarang orang membuat dan menyimpan patung gitu. Betulkah demikian? Sebenarnya soal sikap pribadi legend pernawirawan Azmin Yusrinasution itu harus kita hormati. Itu hak beliau. Tetapi bagi saya pandangan semacam ini tidak bisa menjadi dasar bagi keputusan kostrat gitu ya atau keputusan TNI untuk memindahkan patung tersebut gitu. Atau membongkar patung tersebut. Kenapa? Karena sebenarnya soal ini, soal hukum patung menurut Islam, itu bukan sesuatu yang fix gitu, yang permanen gitu. Hukum patung menurut Islam itu singkatnya, nanti akan saya urekan ya, singkatnya itu dia merupakan sesuatu yang dosa kalau disembah gitu. Jadi kalau nggak disembah, ya nggak dosa gitu. Jadi membuat patung, menyimpan patung itu merupakan sesuatu yang haram kalau disembah. Artinya kalau tidak disembah, ya tidak haram gitu. Saya ingin mengambil rujukan dari beberapa kitab ya, dari beberapa ulama ya. Misalnya yang dikatakan oleh Roshet Rido, Sheikh Roshet Rido, editor atau pemret majalah Al-Manar yang terkenal, dalam kitab asli Mesir ya, awal abad 20, dalam kitabnya Fatawa, Roshet Rido membahas hukum lukisan dan patung dengan memeriksa sejumlah hadis yang memang bernada keras terhadap pembuat patung dan pembuat gambar. Misalnya, ada hadis yang bunyinya begini, sesungguhnya orang yang paling besar siksanya di hari kiamat adalah para penggambar atau pematung. Di hari akhir, penggambar atau pematung akan ditantang oleh Allah untuk memilih roh kepada karya-karyanya karena mereka telah menyaingi Tuhan. Nah, Roshet Rido, selain membahas soal hadis tersebut, juga menelaah pandangan para ulama klasik tentang keharaman lukisan dan patung. Dari telahannya tersebut, Roshet Rido lalu menyimpulkan bahwa patung itu diharamkan zaman itu karena memang ia diperlakukan sebagai berhala yang disembah. Dan patung itu diharamkan agar orang-orang di hari berikutnya, di kemudian hari, tidak menjadikan patung sebagai sesembahan. Nah, ini dasarnya dalam hukum Islam itu namanya sadud dari'ah. Yakni melarang sesuatu yang sebenarnya bukan hal terlarang, tetapi karena sesuatu tersebut dianggap bisa menjadi jalan dan perantara bagi perbuatan haram, maka ia menjadi haram. Nah, masalahnya sebuah hukum berdasarkan sadud dari'ah tadi ya, sesuatu, sesuatu melarang sesuatu karena itu menjadi perantara bagi yang haram. Itu tidak permanen, itu sangat situasional. Sesuatu bisa dianggap sebagai perantara keharaman pada zaman dan tempat tertentu dan karena itu haram. Tapi, manakala dia tidak menjadi perantara bagi yang haram, ya hukumnya nggak haram. dengan kata lain, keharaman patung di masa lalu tak bisa serta-merta diterapkan pada era sekarang. Ini kesimpulan Rosy Trido. Bagi Rido, pada masa modern, lukisan dan patung justru bermanfaat untuk publik. Misal ya, dalam kedokteran, ada gambar tubuh manusia. itu kan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Dalam dunia kemiliteran, ada juga patung-patung yang dipakai untuk tujuan strategi militer. Dalam kesenian, dan juga dalam pelajaran sejarah. Hal-hal semacam ini tak bisa serta-merta dihukumi haram. Melainkan justru, ya mubah, atau bahkan justru penting, perlu. Karena memang tidak ada unsur penyembahan di situ. Nggak ada tujuannya itu untuk menyembah. Bahkan, tak jarang, ini masih kata Rosy Trido ya, patung dan lukisan itu diperlukan justru demi kemanfaatan publik seperti untuk pendidikan dan estetika atau kesenian. Jadi, diorama patung PKI itu kan tujuannya untuk kepentingan pendidikan sejarah ya, agar orang mengingat tentang kasus PKI dan kejaman PKI dan seterusnya. Justru jangan dibongkar, Pak Jenderal. Karena itu bernilai pendidikan sejarah. Nggak ada haramnya sama sekali. Siapa sih yang mau menyembah diorama patung gitu loh. Fatwa Rosy Trido tersebut sejatinya sejalan dengan pandangan gurunya ya, Sheikh Muhammad Abduh, salah seorang pemikir dan tokoh pembaruan Islam dari Mesir yang sangat terkenal. Abduh pernah menulis tentang lukisan dan patung sehabis beliau melawat, melakukan perjalanan ke Sicilia, Italia. Abduh begitu takjub dengan orang-orang Sicilia, Al-Sikliun dalam bahasa Arabnya, yang memiliki kepedulian kuat terhadap kesenian, khususnya patung dan lukisan. kepedulian mereka untuk merawat patung dan lukisan, menurut Abduh, itu mirip dengan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim Arab pada awal sejarah Islam, orang-orang Muslim pada awal sejarah Islam lah, nggak hanya Arab ya, yang menghapalkan puisi-puisi pra-Islam. Nah, patung dan lukisan itu bagi Abduh, itu ya seperti puisi, hanya saja beda medium, beda bentuk, beda sosoknya saja. Kalau lukisan dan patung adalah puisi yang terlihat, tapi tak terdengar. Sedangkan puisi, si'ir, si'ir dalam bahasa Arab itu, adalah lukisan yang terdengar, tapi tak terlihat. Jadi, saya ulang lagi ya. Jadi, kalau lukisan dan patung itu adalah puisi yang terlihat, tapi tak terdengar, maka puisi itu sejatinya adalah lukisan yang terdengar, tetapi tak terlihat. Jadi, sebenarnya nggak ada bedanya. Menurut Abduh ya. Lalu, apa fungsinya lukisan? Atau patung? Ya, sama dengan puisi. Jadi, sebagaimana puisi, lukisan dan patung itu berfungsi sebagai media, bagi keragaman ekspresi kehidupan manusia dan masyarakat, individu dan komunitasnya. Seperti halnya sastra, lukisan dan patung itu adalah dalam istilah Abduh nih, diwanul hai'at wal'ahwal al-bashariyah. buku yang menampung ragam situasi dan hal ihwal manusia, sekaligus menggambarkan manusia dalam berbagai situasi kejiwaan, emosi, dan kepribadiannya. Nah, menurut Syekh Muhammad Abduh, dulu, ya, patung dan lukisan itu diharamkan, karena memang dianggap menyebabkan orang lupa kepada Allah, itulah wun. Dan itu menjadi objek penyembahan. Gitu ya, itu dulu. Zaman, katakan aja, zaman pramodern lah. Itu memang terkait erat dengan tradisi paganisme masyarakat Arab ya. Masyarakat penyembah berhala pada masa itu. Jadi, patung dan lukisan saat itu memang menjadi sarana bagi perbuatan Syirik, perbuatan menyekutukan Allah. Nah, ketika alasan yang mengarah pada Syirik tersebut tidak lagi ditemukan saat ini, ya otomatis status hukumnya berubah. Hukum, patung, dan lukisan yang nggak lagi haram, melainkan ya boleh-boleh saja. Mungkin ada yang bertanya ya, nah, tapi gimana kalau patung dan lukisan yang ada sekarang itu nanti tiba-tiba menjadi objek sesembahan, gitu misalnya. Nanti nggak tahu kapan, gitu. Nah, daripada nanti ada kemungkinan Syirik ya, untuk menghindari kemungkinan Syirik nanti, apa nggak lebih baik lukisan dan patung itu dilarang saja? Jadi, masih memakai argumen tadi, saduzariah tadi. Jadi, demi menghindarkan keharaman yang jalan menuju haram ini diharamkan juga, gitu. Nah, Abduh nggak setuju dengan cara pandang seperti itu. Abduh menolak pandangan begitu dan memakai analogi yang sarkastis. Jadi, kata Abduh, ya, lidah itu kan punya kemampuan untuk berbohong. Apakah karena itu lantas perlu diikat biar nggak bisa bicara sama sekali? Nah, ini kan absurd, gitu. Jadi, intinya, baik Muhammad Abduh maupun Roshet Rido, dua ulama awal abad 20 ini, sama-sama mempertimbangkan perubahan ruang dan waktu dalam melihat hukum patung. Jadi, pengharaman patung di masa lalu itu terkait dengan tujuan pembuatannya, yaitu untuk disembah. Sehingga, apabila tak ada tujuan itu, jadi, misalnya, untuk kepentingan diorama, untuk kepentingan pelajaran sejarah, pendidikan sejarah bagi generasi masa kini, gitu ya, ya, otomatis nggak haram lagi, keharamannya nggak berlaku. Ya, tentu saja, Roshet Rido dan Abduh menyadari ada sejumlah hadis yang tadi disebutkan tentang lukisan dan patung, ya. Tapi, dua ulama ini sadar bahwa putusan hukum syariat itu tidak hanya berpatokan pada satu-dua hadis saja, gitu. Melainkan harus juga mempertimbangkan alasan atau ilah atau rasio legis yang mendasari hukum tersebut, gitu. Jadi, ada satu kaidah atau prinsip dalam hukum Islam begini, Al-hukmu yaduru ma'al'ilati wujudan wa'adaman. Berlaku tidaknya suatu hukum, ya, suatu hukum tentang sesuatu, ya. Itu bergantung pada ada atau tidaknya alasan atau ilah yang mendasari hukum tersebut. Kalau ada alasannya, ya berarti hukum itu berlaku. Kalau alasan itu tidak ada, ya tidak berlaku lagi, gitu. Jadi, ini semacam apa ya, kontekstualisasi hukum Islam. Dan ini sesuatu yang justru niscaya pemahaman kita tentang hukum Islam setidaknya di luar domen ibadah, ya, di domen ritual, itu harus selalu diperbaharui sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat. Patokannya adalah kemaslahatan, gitu, kemaslahatan bagi masyarakat. Ya, seperti diorama itu kan berguna bagi masyarakat untuk pendidikan sejarah, gitu ya. Nah, kalau kita memahami hukum Islam dengan cara begitu, justru kita bisa menunjukkan bahwa Islam itu sejatinya memang solihon likulizamanin mamakan. Relevan untuk segala waktu dan tempat. Kalau tidak dipahami dengan cara mempertimbangkan konteks ruang dan waktu yang berubah, Islam pemahaman keislaman justru akan terpenjara oleh masa lalunya sendiri menjadi agama yang terpuruk dalam kebekuan dan keterbelakangan seperti yang kita saksikan dan dipraktikan oleh Taliban di Afganistan. Dan kita tidak mau keislaman Indonesia menjadi Islam Taliban. Saya Ahmad Chahal, kita berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Sampai jumpa lagi selamat menikmati. Terima kasih.